Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammadin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi wa ala La hawla wa la quwata illa billah Yama'ah rahimah wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini Masih diberikan nikmat iman Islam Masih diberikan kesempatan Sehingga kita bisa menghadiri Mengikuti Dan melaksanakan kewajiban kita Yaitu sholat Duhur berjamaah Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan ini Selalu mendapatkan ridhaan Allah Wa s.w.t Amin Amin Jama'ah pada Siang hari ini Kita kaji sedikit Tentang makna Istiqamah Dalam kitab Ar-Risalah Qusyariah Ditulis Oleh Imam Al-Qusyari Beliau mengambil Quran Mengambil ayat Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Orang-orang yang selalu Mengatakan Orang-orang yang selalu Mengkamanyakan Orang-orang yang selalu Tak henti-henti Terus berbicara Dan berbicara Tentang Allah s.w.t Maka Ia mengatakan Rabbunallahu Sumastakum Subuhnya Tuhan kami adalah Allah Ia mengatakan gitu Allah Ia katakan tiap hari Tuhan kami adalah Allah Sumastakum Lalu Mereka Selalu kontinu Selalu kontinu Kontinu terus menerus Tak pernah putus Kalau kita tegak Lalu kita jatuh Berarti kita bisa jadi Tidak kontinu Maka Orang yang selalu mengatakan Rabbunallahu Sumastakum Rabbunallahu Tuhan kami Lalu Ya istiqom Selalu Dan selalu Maka La tazalu La yazal Maka ada kalimat Dalam bahasa Arab Ada La yazalul mar'u'alima Berarti Tak pernah putus Ada kata-kata Istiqomah Istiqomah Istiqom Istiqomah Yastakim Istiqomah Ya Tadana zanu'alihul Mala'ikah Disini Janji Mala'ikah Mala'ikah Pasti akan turun Kepada mereka Mereka itu Turun Maka Kalau rumah Maka Kalau kita Menghuni rumah Maka Kalau kita Apapun Aktifitasnya Setelah kita Katakan Allah 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 Kalimat pertama Seperti Allah Allah Isiqomah Kita Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilham Isiqomah Kita Kalimat Tadana zanu'alima'ikah Pasti Malaikat turun Memberikan rahmat Jemaah Alatakhof Walatazan Disamping Malaikat turun Kepada orang-orang Tersebut Alatakhof Walatazan Andalah Kamu Jangan pernah Khawatir Jangan pernah Kamu takut Dan merasa Khawatir Terus Saja Kalau ibadah Ibadah terus Kalau kita Mau dakwah Dakwah terus Apapun yang terjadi Dakwah Sampai Titik darah Terakhir Rasulullah Tak pernah Berhenti Itu berdakwah Mengajak Dari keluarganya Maka Kalimat Dalam Al-Quran Katakan Ikro Bismi Rabbika Ladi Holak Ikro Di dalam kitab Ulumul Quran Ditulis oleh Abu Bakar Asuyuti Nama kitab Al-Iqan Fi Ulumul Quran Ikro Dikatakan Surah Pertama Turun Karena Ada Unsur Nubuah Disitulah Bahwa Legalitas Nabi Muhammad S.A.W. Setelah Turun Ayat Al-Ala Ikro Bismi Rabbika Ladi Kholak Nubuah Turun Kemudian Surah Al-Mudasir Ya Ayuh Al-Mudasir Disitulah Ar-Risalah Turun Kum Fa'am Jadi Kalau kita Sebagai manusia Kita mengaku Umat Nabi Muhammad S.A.W. Kalau kita berhenti Berda'wah Berhenti Menjaga taat Kepada Allah S.A.W. Meninggal Aja sekalian Maka Kunci Dalam Beribadah Adalah Kita Harus Selalu Beristikomah Kepada Allah S.A.W. Apapun Dalam Hadis Mengatakan Istikomah Meskipun Itu Wain Kholak Hanya Sebentar Hanya Kecil Jamaah Jamaah Rahimah Ta'ala Majlis Majlis Ilmu Tidak Dilihat Dari Banyak Sedikitnya Majlis Ilmu Atau Jamaah Tapi Dilihatlah Istikomah Begitu Pengajian Besar Itu Pengajian Bayang Lalu Setelah Itu Apa Yang Upaya Dilakukan Rasulullah Sudah Disampelkan Kemudian Risalah Kenabian Ayo Terus Tegak Berdiri Kasih Informasi Di Baca Sedikit An Sauban Dari Sauban Maulian Nabi Muhammad S.A.W. Tuhannya Nabi Muhammad S.A.W. Dari Nabi Muhammad S.A.W. Dari Nabi Muhammad S.A.W. Istakimu Walantaks So Istikomah Dan Jangan Kamu Hitung Hitung Kemarin Kan Sudah Saya Setahun Sudah Saya Sering Saya Solat Dua Dua Rukaan Jangan Berah Kita Hitung Hitung Wa Alam Anna Khair Dinaku Anna Khair Dinikum As-Solah Ketahu Intruksi Dari Atasannya Karena Mungkin Dia Kepepet Tapi Kalau Orang Mu'min Ada Selalu Berwuduh Maka Dari Duhur Ke Asar Terjaga Wuduhnya Dari Asar Kemahrib Terjaga Wuduhnya Dari Dari Mahrib Is Terjaga Wuduh Suci Itulah Illa Mu'min Kecuali Hanya Orang Maka Dari Itu Di Dalam Kitab Ini Kuala Ustaz As-Syeh 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 Mengatakan Al-Istihqamatu Darajatun Biha Kamal Umur Watamamuha Wabi Wujudia Husul Khairat Wanit Umuha Wa Malam Yaku Musta Kiman Dikatakan Fi Halati Doa Isi Komah Adalah Pangkat Gimana Pangkat Itu Akan Sampai Kepada Kesempurnaan Urusan Apapun Derajat Kalau kita Apapun Isi Komah Kerja Isi Komah Ngantor Isi Komah Jadi Suami Isi Komah Isri Yang Isi Komah Anak Isi Komah Dalam Kebaikan Akan Ada Derajat Akan Ada Pangkat Bagi Diri Maka Wali Wali Allah Itu Kenapa Para Wali Diangkat Menjadi Kasih Allah Dinaikkan Derajatnya Ke Kasih Allah Karena Isi Komah Sunan Sunan Karena Orang yang Selalu Menjaga Kesunahan Kesunahan Bukan Banyak Melakukan Sunan Bukan Sunan Satu Itu Isi Komah Terus Dijaga Dikelar Sunan Kalau Kita Buru-buru Sunan Sunan Aturan Dia sudah Pasti Kenapa Istiqamah Dia Tentu Ada Aturan Aturan Berat Dirinya Yang Mengikuti Aturan Quran Aturan Sunan Bajumah Kiyas Dan Seterusnya Dia ikuti Terus Maka Dia akan Mencampaikan Yaitu Husul Khairat Manitam Nah Sekarang Pertanyaannya Siapa Yang Tak Istiqamah Fihalatihi Pada Posisinya Atau Pada Saatnya Dia Masih Hidup Hilang Sia-sia Usahanya Dan Tidak Ada Dikatakan Atau Tidak Katakan Usaha Selam Yang Melakukan Perjalanan Hidup Maka Para Ulama Syeh Kiyai Kenapa Muridnya Banyak Kenapa Santrinya Banyak Bisa Jadi Angkat Gajetnya Karena Barokah Istiqamah Menjaga Muridnya Berapa Banyak Para Kiyai Berapa Banyak Para Pondok Pesantren Yang Memaaf Sekali Kiyainya Tak Istiqamah Lalu Habis 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 Bahkan Sekarang Nyaris Tak ada Muncul Pondoknya Lagi Ini Bahaya Terjadi Maka Dalam Kesempatan Ini Kita Yang Tak Kiyai Kita Tak Seorang Wali Tak Sunan Kita Minimal Kita Dalam Diri Kita Amal Sekecil Pun Dalam Hadis Dalam Kitab Yadu Solihin Maka Yang Paling Enak Kita Amalkan Adalah Kita Yang Paling Mudah Saja Mudah Kita Amalkan Kalimat Misalnya Allah Atau Selat Dua Roka Kita Istikah Makan Insya Allah Itu Tidak Akan Memersudit Kita Aisyah Radu Anha Yang Pandri Sohib Dini Orang Yang Memiliki Agama Adalah Sesuai Dengan Habudin Sesuai Cintainya Apa Yang Cintainya Baca Quran Baca Quran Meskipun Hanya Sebentar Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Kita Sampaikan Mudah Mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmah Dan Manfaat Dari Apa Yang Sampaikan Dari Kaur Atau Kitab Arisal Khusairiah Semoga Kita Mendapat Barokah Dari Kitab Amin Amin Yara Peralamin Bila Taufiq Walidaya Walid Waim Ihdina Sirotel Musaqim Wombok Wafir Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh